Selamat siang warga sahan Kami sedang berada di Ula Gelugur Dimana video saya sebelumnya Pertanggal 22 April Lebar tanggul ini Sisa 1,8 Dimana das tidak ada lagi Pertanggal 16 Juni Lebar benteng Kurang dari 1 meter Udah? Biar kita lihat ini Kurang dari 1 meter Lebar benteng sekarang ini Kurang dari 1 meter Seperti yang saya sampaikan kemarin Jika terjadi banjir besar Maka arah sungai berubah ke arah Silom-lom, Sidua Hulu Anjung Ganjang Teluk dalam Jadi Sungai sahan berubah arah Bukan lagi ke arah silingsing Jadi pecahan ini bisa Mengakibatkan Dua cabang Atau lebih besar Ke arah silom-lom Akibatnya apa? Ya Kota Madiara Apapun Lebih cepat mengisi Karena sekarang benteng Menahan air Air ini akan mengisi ke Benteng Sukaraja Yang salah posisi Dan akan membuat Mendanau Selain anak sungai Selain sungai baru Kawasan desa Silom-lom Sidua Hulu akan mendanau Yang jelas artinya Pengertiannya Jika lahan-lahan masyarakat Sudah mendanau Sumber pencarian Tidak ada Dan kemungkinan Beberapa dusun rumah Tidak bisa dapat ditinggali Tidak mungkin bisa ditinggali Kalau ini pecah Hari ini 16 Juni 2022 Das hilang Yang sebelumnya Dua bulan yang lalu Ukuran terkecilnya 1,9 Hari ini Pertanggal 22 Juni Lebar benteng Kurang dari Satu meter Langsung ke Paret besar Galian lama Sana juga ada Paret besar Jadi kalau ini jebol Otomatis Menjadi sungai Baru Dimana bisa Lebih besar arahnya Ke arah Silom-lom Daripada ke arah Silingsing Demikian Perhatian untuk Pemkap Asahan Pada khususnya Besar tetap kami Impulkan juga ke Pemprov Medan Terima kasih Terima kasih Terima kasih